Bocah laki-laki di Bekasi, Jawa Barat, tewas setelah terjatuh dari jembatan penyeberangan orang di Ruas Tol Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Diduga korban jatuh akibat duduk bersandar di pagar kawat pembatas berlubang. Bocah berusia delapan tahun ini terkapar di jalur tiga tol usai terjatuh dari jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Sejar kejadian, korban bermain di JPO bersama teman-temannya untuk ngambil video bus Telolet. Korban yang menunggu bus bersandar di jaring kawat jembatan yang ternyata sudah bolong. Ia pun terjatuh dari ketinggian 15 meter. Korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar kelas 1 ini langsung dilarikan ke rumah sakit Pondok, Kopi, Jakarta. Namun, negara luka parah di bagian kepala, korban akhirnya meninggal dunia. Ya, karena begini, seperti itu ya. Anak bercanda, ya mungkin dia lepas lelah. Sampai dia duduk, ternyata dia bersandar, di belakangnya kosong, tidak ada pagar. Sudah, tidak tahu lah, seperti itu aja. Duga semimu warga untuk melarang anaknya bermain di jembatan penyeberangan orang. Selain berbahaya, kawat penyangga sisi jembatan kerap rusak akibat oknum yang memasang sepanduk sembarangan. Awang Ternawan melaporkan dari Bekasi, Jawa Marat.